Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau memberikan pernyataan nih Apakah Ratu Adil bisa ternodai? Apakah kesucian Ratu Adil bisa hilang? Dan apakah Ratu Adil bisa kehilangan kesucian dia? Semua itu akan saya jawab di video ini Dimana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang misterius Sampai saat ini dan masih jadi tanda kutip Ratu Adil menjadi sosok yang legendaris dari Nusantara Dimana secara kodrat alam Bahwa Ratu Adil bukanlah manusia seutuhnya Bahwa Ratu Adil adalah manusia pilihan Ratu Adil adalah manusia yang terpilih oleh Sang Maha Kuasa di zaman ini Ratu Adil secara kodrat adalah manusia setengah dewa Ratu Adil secara kodrat Ratu Adil secara kodrat dia sudah tidak akan bisa kehilangan kesucian Ratu Adil secara kodrat sudah tidak akan bisa ternodai Dimana kodrat Ratu Adil menjadi Di momongan yang sabdo palon noyok ginggong di zaman ini Dimana yang namanya manusia setengah dewa Adalah manusia yang akan menjadi manusia abadi dan suci Karena manusia setengah dewa adalah suatu tragedi Dimana manusia itu menjadi manusia yang suci dan abadi sampai selama-lamanya Dimana manusia adalah makhluk di alam nyata Sedangkan dewa adalah makhluk asli penghuni alam gaib Dewa dalam konteks ini bukan dewa dalam ajaran Hindu ya Nanti kalau dewa di dalam ajaran Hindu itu beda lagi Dewa dalam konteks ini adalah dewa secara supranatural Secara dimensi gaib Jadi dewa adalah penghuni asli alam gaib Dimana penyatuan antara manusia dan dewa ini Akan mengakibatkan sang manusia menjadi manusia suci dan abadi Sampai selama-lamanya Dimana penyatuan antara manusia dan dewa ini Biasa terjadi di faktori dengan faktor utama adalah belas kasihan sang dewa Kepada manusia di dalam penghambaan manusia itu Jadi faktor utama adalah belas kasihan sang dewa Dimana dewa merasakan ternyuh Merasakan kasihan kepada anak manusia Saat anak manusia itu melakukan penyembahan Yang dia lakukan kepada sang maha kuasa Akhirnya sang maha kuasa mendatangkan dewa penolong untuk anak manusia ini Dimana sang dewa ini juga bisa disebut sebagai malaikat Dalam ajaran kekristenan atau Islam Jadi semuanya adalah rasa belas kasihan sang malaikat Kepada anak manusia Dimana malaikat atau dewa ini memiliki satu kemampuan Untuk menyatukan diri dengan manusia Malaikat ini bisa menyatukan diri Menyatukan dirinya kepada manusia Dan bila mana hal itu dilakukan Dewa itu atau malaikat itu benar-benar menyatukan diri Dengan anak manusia itu Akan mengakibatkan kesucian dan keabadian mutlak Bagi anak itu Karena anak itu sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan Menyenangkan hati sang maha kuasa Dimana bila mana dewa atau malaikat itu menyatukan diri dengan anak manusia itu Maka secara kodrat Dewa atau malaikat itu Tunduk kepada anak manusia itu Karena anak manusia itu adalah Pimpinan bagi sang malaikat atau dewa itu Anak manusia itulah yang akan menggunakan kekuatan dewa atau malaikat itu Dewa dan malaikat itu hanya percaya bahwasannya anak manusia ini Dia dipilih oleh sang maha kuasa Dan dia percaya Bahwa anak manusia ini adalah anak manusia yang benar-benar terpuji dan mulia Dia yakin dan percaya dan dia serahkan segala kekuatannya Kepada anak manusia ini Bila mana penyatuan dewa itu atau malaikat itu terjadi Maka secara kodrat, secara mutlak Semuanya akan tergantung pada anak manusia itu sendiri Dimana hal ini benar-benar akan mengakibatkan suatu tragedi yang luar biasa Dimana anak manusia itu akan menjadi manusia pilihan Akan menjadi manusia istimewa Akan menjadi manusia istimewa dihadapan sang maha kuasa Dan biasanya manusia-manusia setengah gaib seperti itu Doa-doanya akan seringkali dikabulkan Doa-doanya seringkali diijabai oleh sang maha kuasa Karena kedekatan manusia-manusia seperti itu kepada sang maha kuasa Yang menyebabkan manusia-manusia yang seperti itu Bisa suci dan abadi mutlak di alam gaib Bahkan manusia-manusia seperti itu Akan menyaksikan segala musim kehidupan Di setiap zaman kehidupan ini Dimana anak cucu manusia-manusia abadi seperti itu Akan selama-lamanya akan tetap ada Dimana anak yang terpuji dan mulia itu Yang menjadi manusia setengah dewa itu Dia akan tetap suci apapun yang terjadi Dia akan tetap abadi apapun yang terjadi Dan hidup dia adalah bentuk sebagai penghambaan dia kepada sang maha kuasa Hidup dia adalah sebagai bentuk pelayanan dia kepada sang maha kuasa Dimana dia hidup bukan untuk dirinya sendiri Tapi dia hidup untuk melayani kendak Tuhan Sang Ratu Adil akan tetap ada saat semua tiada Sang Ratu Adil akan bersama-sama orang-orang yang diurapinya Sang Ratu Adil akan menyaksikan segala pergantian zaman di kehidupan ini Sang Ratu Adil akan termuliakan tepat pada waktunya Semoga saja Sang Ratu Adil segera muncul dan keluar dari persembunyiannya Jangan lupa untuk selalu dukung perjuangan Ratu Adil Dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan jangan lupa komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih